mengawal keputusan MKA untuk demokrasi Indonesia. Di masa kolonial, Raden Ajengkantini memperjuangkan kesetaraan hak masyarakat beribumi serta mengikis kebodohan dan keterbelakangan pangsa melalui pendidikan. Dalam konteks kekinian, para akademisi mengembal dua amat ahli. Konstitusi, yang pertama mencerdaskan kehidupan pangsa, dan yang kedua membangun peradaban yang tidak dapat dipisahkan dari apa yang diperjuangkan oleh RAKT. Hari ini, bertempat di Balairo, Universitas Gajah Mada, kami memperingati hari kartini dalam suasana keprihatinan. Perjuangan emansipasi yang merupakan pilar penting kehidupan berdemokrasi yang diupayakan oleh RAKT ini telah terkoyak sangat dalam di saat pangsa Indonesia sedang berpunah menuju Indonesia emas. Pelanggaran terhadap konstitusi, undang-undang, etika, dan norma bernegara marak terjadi selama lima tahun terakhir akibat ambisi segelitir elik politik. Akankah kita sebagai pangsa akan mampu memujudkan Indonesia emas melalui pembangunan kerembagaan, menegakkan etika, dan norma bernegara serta menghapus korupsi, koalusi, dan nepotisme yang sering bergerakai? Ataukah kita akan terjemus semakin kelam ke arah kelemahan kelembagaan yang justru menciptakan Indonesia cemas? Kemana arah pembangunan bangsa ini sangat ditentukan oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang akan dibacakan besok pada hari Senin 22 April 2024? Dari Yogyakarta, kami berharap Mahkamah Konstitusi sebagai penting terakhir keadilan agar menggunakan kemahannya akan sehat dan kemenangan yang dimilikinya untuk mengambil keputusan berkeadilan demi menjaga demokrasi dan amanah konstitusi untuk kesejahteraan generasi sekarang dan yang akan datang Dari Balai Lunur Munirtas Gajah Mada kami lontarkan bola selju keadilan dan kebenaran agar serumit apapun jantunya keadilan dan kebenaran itu dapat berlatinya Berbagai upaya telah dilakukan Acara telah dihelap Perjuangan telah dikobarkan Semoga hasil akhir tidak mengingkai proses yang telah ditemukan Dengan semangat kati ini Kami para akademisi berdekat menjaga integritas dan kebebasan akademik Untuk mengoporkan demokrasi menuju negeri adil makbul Sentosa dan sejahtera Seperti yang diamanankan para pundiri NKRI Yogyakarta 21 April 2024 Sivitas Akademika Universitas Gajah Mada Berdekat 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 Terima kasih 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 Selamat setiap perlihatan atas perjuangan di penyintang kantini Pagi ini kita hadirkan kantini-kantini baru Yang akan menyuarakan masa melihat dan menyikapi kondisi terkini Yang terjadi di NKRI Delapan kantini yang terdiri dari guru besar, resep, mahasiswa, dan maluni Akan tampil sebagai pembicaraan dan pembaca pernyataan dalam acara kita Hadirin sekalian Inilah Kedelapan kantini UBF Yang akan menyampaikan orasi menyingkapi situasi dan kondisi setelah Jelah di kondisi saat ini Yang terlampar di NKRI Tentang mana yang baik dan mana yang jahat Pergi Pergilah Berjuang dan mendertalah Tetapi bekerja untuk kepentingan yang amadi Jadi Betapa Visioner Pemikiran Ibu Kartini Yang 123 Hal yang lalu sudah jauh Melihat ke depan Bahwa tantangan-tantangan penindasan hukum Dan juga pengalusuan Manak-nabai dan maling Akan selalu dihadapkan Sepanjang zaman Belum lagi kalau kita lihat Panjangnya perjuangan kaum wanita dan perempuan di Indonesia 22 Desember 1928 Yaitu hari apa? Hari Ibu Hanya 2 bulan berselah Dari 28 Oktober Yaitu sumpah pemuda Ketika seluruh pemuda bersatu Untuk kemerdekaan Maka kaum perempuan di Indonesia Juga bersatu Pada tanggal 22 Desember 1928 Yaitu yang terkenal dengan Sebutan Kongres Wanita Indonesia Atau Kewani Dan penuh catat Jauh sebelum kemerdekaan Saudara-saudara sekalian Jauh sebelum kemerdekaan Jadi betapa Peran perempuan di Indonesia Yang ketika itu Datang dari seluruh penjuru Santar Sumatera Kalimantan Dan seluruhnya Berbondong-bondong Ke Yogyakarta Dengan penuh perjuangan Sampai ada yang bersembunyi Di bawah lokomotif kereta api Untuk bisa Menghadiri Kesepakatan hati Kesepakatan tiket Yaitu Kongres Wanita Indonesia Pada tanggal 22 Desember 28 Ketika itulah Maka perjuangan Tentang hak-hak Perbuatan Terhadap Kebebasan Kebebasan Berdemokrasi Kebebasan Terhadap Pemilihan Pendidikan Dan seterusnya Sudah Dinyatakan Atau Sudah Ditekati Untuk Menjadi Perjuangan Besar Dan Mulai karena itulah Maka Kita akan Lalu Dengan Para Ibu-ibu Bangsa Yang pada tanggal 22 Desember Tersebut Telah menjadi Rahim Lahirnya Bangsa Indonesia Dan Kitasitas Akademika Memiliki Kewajiban Untuk Mencerdaskannya Bangsa Tersebut Mencerdaskan Kehidupannya Bukan Sekedar Mencapai Nilai-nilai Prestasi Prestasi Akan Dibisa Di kelas-kelas saja Namun Mencerdaskan Kehidupannya Di dalamnya Kita Paham Bahwa Pembangunan Karakter Menjadi Penting Dan Oleh karena itulah Kita tidak akan Terima Untuk Terus Menyuarakan Dan Penggerakan Lintas Generasi Pentingnya Menegahkan Pilar Moral Moral Dan Etika Oleh Oleh karena itu Saudara-saudara sekalian Yang hadir pada Papua Di akhir Orasi saya Saya ingin Memohon Kepada seluruh Bangsa Indonesia yang Masih memiliki Hati Menurani Yang jernih Yang bersih Untuk kita Semua Bersama-sama Menyalakan Nilin-lilin Di sudut-sudut Murani Kita Termasuk Yang ada Di Mahkamah Konstitusi Penting Untuk Menyalakan Lentera-lentera Hati Murani Kita Untuk Mendengarkan Isikan Murani Yang Paling Bersih Yang Paling Jeli Maka Kalau Itu Kita Lakukan Serta Di Seluruh Nusantara Saya Yakin Saya Yakin Yakin Ya Bahwa Habis Gelar Termin Lahara Wassalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati. Selamat menikmati.